Sebuah minibus yang memuat bahan bakar minyak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur hangus terbakar di tengah jalan raya pada Sabtu sore. Kebakaran diduga terjadi karena hubungan arus pendek pada mesin kendaraan sehingga mengeluarkan percikan api. Dalam video amatir yang direkam warga terlihat api dengan cepat menghanguskan minibus di Jalan Raya Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum terbakar, minibus milik Nur Hasan, warga Kecamatan Kota Anyar, Probolinggo, sempat mengeluarkan percikan api. Api kemudian semakin membesar hingga sopir dan penumpang meloncat keluar kendaraan. Kobaran api semakin tidak terkendali karena di dalam minibus terdapat puluhan liter bahan bakar minyak atau BBM jenis premium yang baru dibeli di SPBU Python. Kebakaran ini diduga karena adanya korsleting pada mesin minibus. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas macet selama 2 jam. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 80 juta rupiah. Terima kasih. Sampai jumpa.